Saudara, sudah 4 tahun bangunan pabrik karet di Desa Beringin Baru, Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang, tidak difungsikan. Akibatnya, bangunan di atas lahan 2 hektare tersebut ditumbuhi rumput liar. Seperti inilah kondisi bangunan pabrik karet di Desa Beringin Baru, Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang saat ini. Hampir seluruh bangunan dalam kondisi rusak. Bangunan pabrik ini dibangun tahun 2014 silam dengan anggaran hampir mencapai 1 miliar rupiah. Mirisnya, sudah 4 tahun terakhir bangunan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Saat ini warga memanfaatkan bangunan pabrik untuk mengolah hasil panen padi. Warga mengatakan pabrik ini sempat berfungsi namun hanya sekadar uji coba. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Baru, Andesius, menyesalkan bangunan pabrik ditelantarkan. Karena itu ia mengusulkan kepada Pemda untuk menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa untuk menunjang ekonomi masyarakat menjadi tempat penyelenggaraan badan usaha milik desa atau BUMDES. Saya Beringin Baru mempertanyakan mengenai gedung yang ada di letaknya di Dusun Marga Mulai ini kenapa sampai sejauh ini tidak ada pemampatan yang digunakan dalam gedung ini. Maksudnya dalam arti kata gini, sesuai dengan peruntukannya. Yang dimana apabila kalau gedung ini dialihkan ke desa, barang ini akan lebih produktif dan dipergunakan guna untuk menunjang perekonomian di desa. Warga desa Beringin Baru berharap bangunan pabrik yang terbengkalai bisa segera diserahkan kepada pemerintah desa Beringin Baru sehingga bisa dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, Ruai TV mewartakan.